Yayan mengambil lidi dari daerah Cikalong, Kabupaten Bandung. Satu ikat lidi sebesar kaleng sargen dibelinya seharga 500 rupiah. Kemudian mengenal lidi hanya sebagai bahan utama untuk sapu. Tapi sekarang lidi bisa digunakan sebagai bahan baku produk rajinan. Adalah Yayan Dahyan dan rekannya Acep Separtman yang mulai mengutak-atik produk sampingan dari pohor kelapa ini. Yayan dan Acep memulainya di kawasan Raja Polah, Tasik Malaya tahun 1997 lalu. Tapi kerajinan lidi ini baru mulai dijual sejak tahun 2003. Awalnya kerajinan ini hanya menggunakan bahan baku lidi dari pandan atau mendok. Namun mode yang bertebang cepat membuat Yayan dan Acep mulai mencari bahan lain yang lebih kuat tapi sekaligus lebih mudah didapat. Nah disitu kami dituntut untuk menciptakan sesuatu produk-produk baru. Nah akan tetapi bentuk dan ukuran rata-rata dari pihak si pembeli. Pihak si pembeli yang memasak di kita. Nah dan di kami ini dituntut untuk proaktif memenawarkan material-material. Sebuah alasan yang cukup masuk akal. Selain mudah diperoleh karena saat itu masih dianggap limbah, lidi juga termasuk bahan yang tahan terhadap perubahan cuaca. Karena itu umur pemakaian produk kerajinannya pun relatif lebih panjang. Yayan mengambil lidi dari daerah Cikalong, Kabupaten Bandung. Satu ikat lidi sebesar kaleng sarden dibelinya seharga 500 rupiah. Lidih-lidih yang sudah dibersihkan kemudian dianyam menjadi lembaran. Ayaman inilah yang kemudian dipotong atau dibenduk sesuai kebutuhan. Agar bentuk lidi tidak berubah, lembaran lidi direkatkan pada kertas karton sebagai rangkanya. Ayaman lidi ini dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk tas, aneka produk rumah tangga, tempak tisu, sampai kotak sidi. Karena keunikannya, kerajinan lidi ini sangat disukai konsumen. Pembeli bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari mancanegara seperti Malaysia, Korea, dan Sweden. Bahkan pada akhir tahun 2005, Yayan juga mendapat permintaan untuk memenuhi pasar di pusat model dunia, yaitu Milan, Italia. Dan kalau kami lihat, juga di sana itu setiap penggantian musim, itu penggantian interiornya kan Pak. Nah kalau misalkan bisa dibayangkan, kalau kita pakai busi gitu kan, itu mereka aduh ini sekarang bukan musimnya gitu kan, kita dibuang kemana gitu kan. Tapi kalau dengan material ini, misalkan tempat tisu-nya musim ini, ah, dia udah ganti musim tinggal buang aja dibakar udah, gak ada masalah gitu kan. Ya, musim berikutnya, dengan material ini. Dan harganya relasi kecilan bagi mereka. Walaupun hanya menyerap sekitar 20 persen dari produk kerajinannya, tapi kebutuhan konsumen lokal tidak bisa diabaikan begitu saja. Seorang pengusaha catering asal kota Bandung ini misalnya. Ia sudah lima kali berbelanja berbagai produk kerajinan lidi. Biasanya karena kita di bidang wedding organizer, kita suka pilih untuk paket serah-serahan gitu ya. Terus juga untuk somenit, WS, ya untuk kepentingan, banyak sih untuk kepentingan kelihatan. Inovasi Yayan untuk selalu membuat bahan baku produk kerajinan rupanya belum selesai. Pertengahan tahun 2005, ia membuat produk yang dinamakannya bambu lamina. Bambu lamina ini nantinya akan dimanfaatkan untuk menggantikan semua produk kerajinan yang memakai bahan dasar kayu. Yayan melakukan ini seiring dengan makin terbatasnya kayu di dalam negeri. Kemudian Indra Kecana, Kadek Baduna, Krasiki, Tasik Malaya.